Edan, sepi banget ya malam ini, udah kayak kuburan aja. Biasanya di atas sini, banyak tuh orang pada mencari angin tumben sepi amat. Eh lo ngapain disini malam-malam sendirian? Lo lagi nungguin cewek ya? Ayo ngaku deh lo. Dasmu cewek, gue lagi gabut bro, bingung mau ngapain di rumah. Lo sendiri ngapain kesini malam-malam, emangnya kagak dicariin tuh sama mamat lo. Lo kan anak mami. Gue memang anak mami, lo emangnya bukan anak mami apa. Jangan-jangan lo keluar dari pori-pori kulit ya. Dasmu bunder, lo kalau punya mulut enggak usah lemes banget napa, gacor banget kayak burung. Mendingan lo besok ikutan burung kicau deh, pasti menang. Eh bentar-bentar lo sendiri bisa terbang kagak nih. Lo kalik yang pantas ikutan burung kicau, lo kan suaranya kencang dah kayak kenal po. Udah ah, kalau ini diterusin kagak selesai-selesai ini mah. Kalau ngomong sama mulut lemes. Matamu kui. Emangnya lo mau kemana? Udah gue tau lo pasti juga gabutkan di rumah karena mamat lo. Sok tau lo, gue keluar cuma mau mencari angin segar aja. Gerah tau di rumah. Yailah gerah. Karena emak lo suruh ini itu kan ha 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 ha. Lo ngapain sih, emak gue mulu lo bawa-bawa. Yadeh becanda bro, kita tongkrong disini aja bro, sambil ngobrol-ngobrol bro. Emangnya dari tadi ngapain? Kalau kagak ngobrol, punya otak tuh di bawah. Jangan lo keluar rumah, terus otak lo kagak di bawah. Maksud gue tuh ngobrol tentang apa gitu, sering-sering lah tuker pikiran. Tuker pikiran gimana, otak lo aja taruh di rumah. Lo ngapain sih, kayaknya ngajakin ribut deh dari tadi. Ayok pung-pung sepini. Ayok, ngadepin orang kayak lo itu maha kecil. Oke, lo pilih kanan atau kiri. Kalau kiri rumah sakit, kalau kanan kuburan. Eh, biarpun petarung MMA sekalipun. Kalau mau bertanding, kagak ada nih, pilih kanan atau kiri. Dasar kagak punya otak sih lo. Dasar monyet lo.